Baik, selamat. Pagi, dokter dan chief izin mempresentasikan jurnal saya dengan judul tumor metastasis otak dari kanker abdomen dan juga peranan perbedaan modalitas terapi serta manfaat radioterapi paliatif. Untuk offline-nya adalah terbelakang tujuan metode hasil diskusi dan kesimpulan. Untuk latar belakang sendiri, kanker abdomen merupakan rutan ketiga dari kanker payudara dan juga kanker paru yang menyebabkan jumlah kematian di dunia 740 ribu meninggal per tahun. Pasien dengan tumor otak metastasis dari saluran pencernaan memiliki prognosis yang lebih buruk dari pasien yang metastasis dari kanker lainnya dengan kelangsungan hidup rata-rata 2 bulan dan juga 7 bulan. Gejala metastasis tumor otak sendiri, ada sakit kepala, kelemahan anggota gerak, gangguan status mental, defisit neurologis vokal, gangguan berjalan, gangguan pengehatan juga bisa ataksia. Untuk tujuan dilakukan jurnal ini adalah mengevaluasi manfaat radioterapis secara paliatif dan juga menggambarkan modalitas dan urutan pengobatan serta menganalisis faktor-faktor prognostik yang dibagi dalam beberapa kelompok pasien. Untuk metodenya ini dilakukan dengan jarak waktu 2022 dan 2011 dengan 16 pasien terdiagnosis metastasis otak dari kanker abdomen dengan lokasi di Marias Klaudoska Kuri Memorial Cancer Center dan juga di Institut of Oncology di Gliwitz. Semua data pasien dikumpulkan secara analisis retrospectif untuk usia pasien berkisar antara 51 sampai 75 tahun dengan rata-rata 68,5 tahun dengan 11 laki-laki dan juga 5 perempuan. Untuk survival sendiri, kelangsungan hidup keseluruhan itu adalah interval dari mulai terdiagnosis metastasis otak dari kanker abdomen sampai dengan waktu kematian. Sedangkan untuk waktu metastasis otak atau TBM sendiri itu adalah waktu dari terdiagnosis kanker abdomen hingga gejala pertama daripada metastasis di otak. Untuk terapi metastasis sendiri ada 5 tindakan yaitu dengan surgery, yang kedua dengan stereotactic radiosurgery, kemudian yang ketiga ada whole brain radioterapi, yang keempat ada kemoterapi, dan yang kelima adalah steroid. Untuk pengobatan metastasis sendiri pada beberapa lokasi tumor bukan untuk menghancurkan sel kanker, tetapi untuk mengurangi gejala dan juga menjamin kualitas hidup pasien. Untuk terapi metastasis dari 16 pasien yang menjalani single modality treatment itu ada 7 dengan 7 pasien, dengan dibagi SRS ada 2, whole brain radioterapi ada 4, kemudian yang menjalani surgery ada 1, kemudian yang untuk steroid ada 3, kemudian yang kombinasi untuk SRS dan WBRT itu ada 1, surgery dan WBRT itu ada 3, kemudian surgery plus WBRT plus kemoterapi itu ada 1, kemudian surgery plus SRS dan WBRT serta kemoterapi itu ada 1. untuk hasilnya waktu rata-rata untuk metastasis otak diperkirakan 12,3 bulan. Pada hasilnya didapatkan rata-rata untuk waktu metastasis keotak itu ada 12,8 bulan dengan transwaktu 0,8 bulan sampai dengan 52 bulan dan juga 5,4 bulan atau transwaktu 0,8 bulan sampai 52 bulan. Ini 9 pasien menjalani surgery dengan post reseksi R0 dan juga 7 pasien yang tersisa dengan p-value-nya kurang dari 0,05. untuk gambaran klinis atau prognostik yang mempengaruhi TBM sendiri untuk jenis kelamin, usia, jumlah, lokasi, dan ukuran tumor otak terbesar serta lokasi metastasis itu tidak mempengaruhi prognostik daripada TBM. Sedangkan untuk overall survival-nya didapatkan 19% untuk 1 tahun dan juga 12,7% untuk 2 tahun dengan rata-rata adalah 2,8 bulan. Untuk faktor klinis yang mempengaruhi overall survival sendiri adalah kondisi umum pasien, jumlah metastasis di otak, kemudian pola metastasisnya dan juga jenis pengobatan itu secara statistik mempengaruhi overall survival. Sedangkan yang tidak signifikan adalah jenis kelamin, tingkat tumor, gejala neurologis atau lokasi dan juga ukuran metastasis. Ini merupakan faktor prognostik yang mempengaruhi kelangsungan hidup. Dari tabel ini didapatkan performance pasien dengan range 0,1 ada 7 dengan medianya 8,5 bulan dan juga untuk overall survival-nya 43%. Itu p-value-nya 0,017 untuk jumlah metastasis untuk 1 sampai 3 ada 13 pasien yang lebih dari 3 ada 3 pasien dengan rata-rata median loss-nya 3,9 bulan dan juga 1,3 bulan. Untuk overall survival-nya untuk yang 1 sampai 3 metastasis itu ada 23% dengan p-value-nya 0,026. Untuk metastasis ke organ yang lain ada 12 pasien, kemudian yang tidak ada metastasis ke organ lain ada 4 pasien dengan median loss-nya ada 2,6 dan juga 12,7 dengan survival overall-nya 8% dan juga 25% dengan p-value 0,018. kemudian untuk tipe dari terapi sendiri ada yang single, kemudian ada yang kombinasi ada yang dengan steroid. Untuk yang single modality ada 7 pasien, sedangkan yang steroid ada 3 dan combined modality ada 6 dengan masing-masing 12,5 bulan, 0,9 bulan dan juga 12,3 bulan dengan overall survival-nya untuk combined modality 50% dengan p-value 0,017. Sedangkan untuk kemoterapi, ada 2 pasien yang menjalani kemoterapi dan 14 yang tidak menjalani kemoterapi dengan median daripada overall survival ada 12,2 bulan dan juga 2,6 bulan dengan overall survival 1 tahun 100% untuk yang menjalani kemoterapi, sedangkan 7% yang tidak menjalani kemoterapi dengan survival-nya 0,46. Untuk diskusi, York dan kawan-kawan juga melakukan penelitian terhadap pasien yang dirawat di MD Anderson, didapatkan 19 pasien metastasis otak, diberikan steroid, dan juga ada yang menjalani operasi dan WBRT untuk yang mendapatkan steroid kelangsungan hidup cuma 7 minggu, untuk yang operasi dan WBRT kelangsungan hidup lebih baik dengan rata-rata 54 minggu. Untuk overall survival-nya didapatkan 2,4 bulan yang mirip dengan di dalam penelitian ini juga. Kemoterapi pasca operasi merupakan peran penting dalam memperpanjang kelangsungan hidup. Dalam penelitian ini, 2 pasien yang menerima kemoterapi setelah didiagnosis metastasis otak, hidup 12,2 bulan, sedangkan mereka yang akan pakai moterapi memiliki rata-rata kelangsungan hidup secara keseluruhan cuma 2,6 bulan. Untuk jenis terapi merupakan faktor yang penting dalam overall survival maupun untuk penanganan time brain metastasis. Untuk pasien yang menjalani surgery maupun WBRT atau WBRT plus SRS itu hidup lebih lama dengan kelangsungan hidup rata-rata mereka secara keseluruhan adalah 12,3 bulan. Pasien yang menjalani operasi saja atau SRS saja atau WBRT saja memiliki kelangsungan hidup rata-rata 2,8 bulan. 5 pasien yang diobati dengan rata surgery juga hidup 3,4 bulan. Penjelasannya mungkin dari peran WBRT dalam urutan perawatan ini adalah menghancurkan mikro metastasis daripada tumor sendiri. Pasien yang hanya memiliki metastasis otak memiliki kelangsungan hidup rata-rata 12,7 bulan dibandingkan dengan mereka yang mendapatkan metastasis ke organ lain di mana kelangsungan hidup rata-rata adalah 2,6 bulan. Untuk kesimpulan, metastasis otak dari kanker abdomen itu sangat jarang dan sulit diobati. Skema pengobatan yang lebih agresif, pembedahan dikombinasikan dengan beda radiostereotatik, radioterapi paliatik, dan kemoterapi diperlukan untuk meningkatkan hasil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menggabungkan operasi dengan radioterapi edupan dan kemoterapi meningkatkan kelangsungan hidup. Kami juga menunjukkan faktor prognostik seperti kondisi umum, jumlah metastasis, dan penyebaran ke organ lain penting untuk mempertimbangkan pilihan pengobatan terbuk. Terima kasih. Mau nasupannya, doktor. Oke, terima kasih, Fony. Ini ilmu yang kita dapatkan dari Fony untuk beda digesting, saya dari tumor-tumor interabdomen, kemungkinan sekitar satu tahun atau satu tahun lebih satu bulan. Kemudian modalitas kombinasi antara serjeri dan WBRT ya? WBRT. Apa singkatannya? Singkatannya lagi apa? Paul Brand Radioterapi, doktor. Ya, radioterapi. Itu bisa meningkatkan sampai ke paling maksimal ya juga satu tahun juga ya? Iya, doktor. 12,8 bulan. 12,8 bulan berarti satu tahun, satu bulan juga sama kan? Iya, doktor. Satu tahun, satu bulan. Kalau tanpa terapi atau terapi yang lain, cuma 2,7 bulan ya? Iya, doktor. Iya. Oke. Itu dari saya, jadi nanti intinya bahwa ketika kita bisa menyarankan untuk dilakukan kombinasi serjeri dengan radioterapi itu. Mungkin ada yang masih mau menambahkan atau sudah cukup dari ini? Yang lainnya silahkan. doktor menambahkan. het